Sementara itu pemirsa menyikapi jempatan yang ditaprak ponton pada 5 Mei 2024 lalu. Bihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN turut berbicara. Menurut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi, meskipun terjadi abnormal pada jempatan, namun masih bisa dilalui. Ibnu Kurniawan selaku Kepala BPJN Jambi saat diwawancarai menjelaskan bahwa terkait dengan jempatan muara tembesi yang akhir-akhir ini viral ditaprak oleh tongkang memang benar adanya. Lebih lanjut dirinya menjelaskan beberapa hari yang lalu itu memang ada tongkang yang menamprak pilar utama jempatan yang mana kapal tersebut diduka dari arah Jambi. Pihaknya telah melakukan pengecekan di lapangan, yang mana diketahui kerusakan terjadi pada pilar kelima. Dan ada dua pilar yang tertaprak dari 14 pilar sebagai fondasi utama dalam bentuk keretakan. Namun dirinya menegaskan kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan takut saat melintas di atas jempatan. Karena secara struktural jempatan itu masih layak untuk dilalui oleh kendaraan berbuatan normal. Ya jadi mungkin bisa saya jelaskan dikit terkait dengan jempatan muara tembesi yang akhir-akhir ini viral ditaprak oleh tongkang ya. Memang benar beberapa hari yang lalu itu ada tongkang yang nabrak pilar utama dari arah Jambi ya, pilar kelima kalau salah itu. Ada dua pilar yang tertaprak dari 14 pilar sebagai fondasi utama di situ menyebabkan sedikit keretakan di file capnya. Tapi jangan takut untuk masyarakat ya, jangan takut karena secara struktural itu masih layak untuk dilalui oleh kendaraan bermuatan normal. Halim Adrian, Rian Cencen, Cik TV melaporkan.